Pemirsa sebanyak 311 atlet karateka se-Sumatra siap berlaga untuk memperebutkan Piala Pangdam 2 Sriwijaya pada kejuaraan KKI Open Turnamen Karate Championship 2023 di Gor Kota Baru, Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Mejen TNI Hilman Hadi didampingi Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Piala Pangdam 2 Sriwijaya KKI Open Turnamen Karate Championship 2023 resmi dimulai. Kegiatan ini dikelar selama 3 hari, mulai tanggal 20 hingga 22 Januari 2023 bertempat di Gor Kota Baru, Jambi. Kejuaraan karate ini diikuti sebanyak 311 atlet se-Sumatra dan semuanya ada 27 kontingen yang terdiri atas 10 kontingen TNI dan 17 kontingen umum. Pangdam 2 Sriwijaya, Mejen TNI Hilman Hadi dalam amanatnya mengatakan, kepada semua atlet karate bermainlah dengan sportif dan tunjukkan profesionalitas selama bertanding, dan yang kalah mengaku kalah untuk berlatih lebih lanjut dan yang menang tetap tingkatkan kemampuan. Melalui kejuaraan KKI Open Turnamen Karate Championship ini, diharapkan akan dapat mempromosikan Provinsi Jambi, baik tingkat nasional maupun internasional. Kita menanamkan juga sportifitas bagi generasi muda, dan semangat bertanding, semangat pantang menyerah, kemudian yang kedua kita juga kalau sering melakukan event-event apa di Provinsi Jambi ini, akan lebih banyak mengenalkan Provinsi Jambi itu sendiri. Ya, kita harapkan berlanjut, karena ada piala tetapnya, udah mungkin nanti kita berlanjut. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdulasani, yang hadir langsung mendampingi Pangdam Sriwijaya, memberikan apresiasi setinggi-tingginya, atas terselenggaranya kejuaraan KKI Open Turnamen Karate Sesumatre di Jambi, yang berjalan dengan baik dan sukses. Wakil menyebut bahwa kegiatan ini juga bertujuan dalam rangka memantapkan sumber daya manusia melalui bibit-bibit muda yang berbakat di bidang olahraga karate, khususnya generasi muda di Provinsi Jambi. Tentu ini adalah amat sangat membantu minimal menambahkan semirit sepangat daripada mili asing muda, utamanya di Provinsi Jambi, yang berbakat dan lebih untuk bidang olahraga karate ini. Artinya, dari sana nanti akan, paling tidak akan terlihat bibit-bibit yang bisa dikembangkan kemudian. dan khususnya kaitan dengan apa yang menjadi program berbual di Jambi adalah persoalan memantapkan kualitas sumber daya manusia.